Harusnya, harusnya. Makanya tidak ada lagi isu dominasi global dengan... Kadang saya bertanya-tanya sih Prof, mereka tahu nggak sih yang dimaksud oleh elit global itu siapa? Halo semuanya, balik lagi di polling, podcast keliling. Bersama gue Laura Elvina, kayaknya udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol di polling ini karena beberapa minggu belakangan itu kondisinya memang sangat sulit untuk kita bertemu dengan narasumbar karena kita tahu kan kita masih PSBB gitu, jadi ya sudah hari ini polling balik lagi kita masih akan membahas soal COVID-19 dari sisi ilmu pengetahuan. Gue pengen kita bisa memahami kondisi COVID-19 atau yang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia itu dengan menyeluruh. Jadi kita bisa memahami isu ini dengan lebih utuh. Itulah kenapa gue lebih memilih untuk melihat COVID-19 dari sisi ilmuwan gitu ya. Nah, ada satu ilmuwan Indonesia yang saat ini menjadi associate professor di University Putra Malaysia Beliau juga stay di Malaysia saat ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana COVID-19 di Malaysia dan juga bagaimana beliau sebagai ilmuwan itu melihat isu dari COVID-19 ini. Termasuk mungkin kita akan meminta tanggapan beliau tentang teori konspirasi yang saat ini berkembang mengenai COVID-19. Langsung aja yuk kita ngobrol sama Prof. Bimo Aryo Tejo. Selamat siang Prof. Bimo. Selamat siang. Ya, ini tadi saya harus mengenalkan dulu Prof. Bimo kepada netizen kita. Prof. Bimo Aryo Tejo ini adalah seorang saintis Indonesia yang saat ini menjadi associate professor di University Putra Malaysia. Benar ya Prof ya? Betul sekali. Nah, kita masih akan membahas soal COVID-19 Prof. yang tampaknya masyarakat Indonesia sekarang tuh sangat menanti-nanti. Kapan sih ini semua selesai? Kayaknya bukan Indonesia aja. Semua masyarakat dunia juga pasti menanti gitu ya. Kapan COVID-19 ini akan selesai. Kalau di Malaysia sendiri Prof, apakah memang sudah benar-benar selesai? Atau bagaimana kondisinya? Selesai atau enggak, kita harus melihat apakah masih ada kasus positif atau tidak ya. Kalau kasus positif itu sudah tidak ada, berarti bisa kita katakan COVID-19 itu selesai. Untuk di Malaysia sendiri kasusnya sudah menurun ya. Dari sekitar bulan Maret itu saya ingat itu satu hari itu bisa sampai 250 kasus positif. Sekarang itu sehari tinggal 30 atau 40, di mana sebagian besar itu merupakan kasus impor. Artinya warga negara Malaysia yang pulang dari luar negeri atau kasus di pekerja asing yang biasanya mereka itu tinggal di tempat yang cukup padat dan dari segi kebersihan juga tidak terlalu baik. Sedangkan penularan di antara warga negara Malaysia sendiri yang kita sebut sebagai local transmission itu sedikit sekali. Itu sekitar 4 atau 5 kasus per hari. Jadi untuk sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk 30 juta, 37 juta ya, memiliki penularan lokal sebanyak 4 atau 5 orang itu sudah bisa dikatakan sangat rendah. Jadi selesai atau tidak, mungkin kita harus lihat lagi selama 2 minggu ke depan. Tapi aktivisasi sana sudah menganut normal yang baru seperti yang sudah dicanangkan di Indonesia sekarang atau bagaimana Prof? Kita sekarang sedang melakukan exit strategy. Karena yang dimaksud dengan new normal itu adalah apabila kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi sudah bisa berjalan seperti biasa. Artinya sekolah sudah buka, kampus sudah buka, bisnis sudah buka, restoran sudah buka, tetapi dengan kebiasaan baru. Jadi itu adalah definisinya normal. Di Malaysia sendiri belum. Artinya sekolah belum buka, universitas belum buka, bisnis juga baru sebagian yang buka. Jadi ini dikatakan sebagai exit strategy. Kita masih berusaha untuk keluar dari krisis dan nanti ketika PSBB sudah dicabut atau sudah dilonggarkan dan kemudian kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan kebiasaan baru, baru kita katakan kita sudah memasuki new normal. Ini menarik. Jadi di Malaysia pun yang kasusnya sudah turun dengan cukup drastis pun kita masih sangat berhati-hati untuk masuk ke new normal. Itu yang mau saya katakan. Malaysia sudah mencapai dua digit aja nih sekarang. Dengan populasi 37 juta gitu ya. Tapi pemerintahnya masih sangat berhati-hati, mungkin masyarakatnya juga masih sangat berhati-hati untuk menyambut new normal itu. Ya, karena pemerintah sendiri sudah bertekad bahwa kita harus memenangkan pertarungan ini, peperangan ini ya. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut Perdana Menteri bahwa kita akan berdamai dengan corona. Tidak. Satu-satunya yang dia katakan adalah kita tidak punya pilihan lain selain memenangkan peperangan ini. Tidak pernah ada narasi yang dibangun tentang berdamai dengan COVID-19. Artinya, pemerintah Malaysia juga tidak mengambil langkah herd immunity. Tidak. Seperti yang dilakukan oleh Singapura. Singapura tidak, tidak ada herd immunity. Iya, iya, iya. Maksudnya Singapura dan Malaysia tidak mengambil langkah itu gitu ya. Tidak. Kita bertekad untuk menang. Oke. Kalau misalnya dari segi ilmu pengetahuan, Prof. Bimo gitu ya. Prof. Bimo ini juga kan saintis bioteknologi gitu ya Prof ya. Betul. Apakah herd immunity itu bisa menjadi pilihan untuk sebuah negara untuk memerangi COVID-19 ini? Pertama kita harus ngerti apa yang dimaksud dengan herd immunity ya. Herd immunity itu artinya mayoritas ya, sekitar 70 persen, 60 persen rakyat itu, atau populasi di satu wilayah itu sudah kebal terhadap virus ya. Dan ini bisa didapatkan dengan vaksinasi, tapi karena vaksinasinya belum ada, bisa didapatkan dengan cara kedua yaitu dengan pembiaran. Membiarkan rakyat terinfeksi virus, membiarkan mereka sakit, dan kemudian yang sembuh menjadi kebal, yang sakit dirawat, yang mati, yaudah mati gitu ya. Jadi karena belum ada vaksin, beberapa negara kemudian seperti di Sweden, mereka memilih melakukan herd immunity. Karena dari segi long termnya, dari segi jangka panjang, mereka tidak mungkin melakukan lockdown terus-terusan. Oleh karena itu mereka seperti Sweden, yaudah mereka melakukan social distancing seperti biasa, karena negaranya juga tidak terlalu padat, jadi mudah sekali melakukan social distancing. Tapi mereka tidak melakukan pemaksaan, mereka tidak memberi instruksi bahwa harus dilakukan lockdown atau partial lockdown. Kehidupan berjalan seperti biasa dengan pembatasan-pembatasan tertentu, dan mereka memilih herd immunity karena rumah sakit mereka siap. Rumah sakit mereka siap, dan rakyat juga cukup bertanggung jawab. Mereka melakukan social distancing secara, dengan kesadaran sendiri, ya. Dan juga mereka sudah melakukan perhitungan bahwa sekian persen yang akan meninggal, sekian persen yang akan sakit, apakah rumah sakitnya cukup, ya. Tetapi untuk Indonesia sendiri, saya tidak sarankan, ya. Saya tidak sarankan untuk mengambil langkah seperti yang diambil oleh Sweden, karena rumah sakit kita tidak cukup, ya. Karena kalau kita mengambil langkah herd immunity, kita harus tahu bahwa sekitar 80 persen rakyat Indonesia akan, mereka akan mendapat gejala yang ringan, tidak perlu dirawat di rumah sakit. 20 persennya akan mendapat gejala yang cukup berat, dan mereka harus dirawat di rumah sakit. Jadi, sekitar 20 persen dari 270 juta berarti 50 juta. 50 juta harus dirawat di rumah sakit. Rumah sakit terujukan kita hanya ada 132 rumah sakit, dengan 20 ribu tempat tidur. Jadi, 50 juta ini mau ditaruh di mana? Itu masalahnya, ya. Dan kemudian 5 juta meninggal mau dikubur di mana? Jadi, yang mendukung ide herd immunity menurut diterapkan di Indonesia, tolong kembali ke matematiknya, tolong kembali ke perhitungannya, apakah sarana kita, prasarana rumah sakit kita, sarana kesehatan kita cukup untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien dan lonjakan kematian yang diakibatkan oleh herd immunity. Menurut saya tidak. Yang saya penasaran, Prof, kalau di Malaysia itu hoax, teori-teori konspirasi, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada isu-isu COVID-19 ini, itu terjadi nggak sih, Prof? Di Malaysia sendiri hoax ini tidak laku. Tidak laku ya? Tidak laku. Karena mereka percaya bahwa pemerintah akan sanggup menangani COVID dengan menggunakan prinsip-prinsip sains. Mereka percaya sekali. Karena pemerintah juga melakukan... Dan bukankah memang itu yang seharusnya dilakukan gitu loh? Yang seharusnya seperti itu. Karena virus sendiri bukan sesuatu yang gaib. Bisa kita lihat dengan mikroskop, bisa kita identifikasi dengan menggunakan protokol sains. Jadi pemerintah sendiri melakukan edukasi terhadap masyarakat. Dirjen kesehatannya setiap hari dia melaporkan jumlah kasus positif COVID, berapa yang meninggal, berapa yang sakit. Setelah itu dia membuka sesi tanya-jawab. Jadi wartawan bisa bertanya kepada Dirjen kesehatan, apakah hal ini benar, apakah hoax ini benar, segala macam. Dan dia menjawab dengan data dan sains. Dan karena masyarakat percaya bahwa pemerintah bisa menangani COVID ini dengan menggunakan sains, selesai masalahnya. Di New Zealand sama seperti itu, di Jepang sama seperti itu. Jadi hoax ini tidak laku. Jadi saya mendapat hoax ini justru dari teman-teman saya di Indonesia. Jadi saya juga heran kok laku sekali itu di Indonesia. Laku banget, Prof. Di sini nggak laku. Karena kasusnya sendiri bisa selesai tanpa menggunakan hoax dan teori konspirasi. Kenapa kita harus merepotkan diri dengan berpikir mengenai hoax? Oke. Penjelasan Prof Bimo seperti apa, Prof? Ini maksudnya untuk orang-orang yang masih percaya akan teori konspirasi. Iya. Kita nggak bisa membuktikan ya bahwa konspirasi itu benar adanya bisa dibuktikan atau tidak. Seperti itu namanya konspirasi rasanya akan tetap menjadi konspirasi. Kita tidak akan bisa membuktikan itu. Bagaimana penjelasan dari Prof Bimo dari sisi sains mengenai COVID-19 ini untuk bisa melawan pemahaman orang-orang kepada teori konspirasi sampai akhirnya orang itu mungkin sekarang bertanya sebenarnya virus corona itu ada atau enggak sih? Pertama, teori konspirasi ini. Orang percaya teori konspirasi itu karena mereka tidak menemukan jawaban atau solusi yang bisa menjawab masalah mereka. Karena COVID-19 di Indonesia ini kan dreading. Itu nggak selesai-selesai. Udah lama sekali sementara negara tetangga itu udah pada selesai gitu. Kasusnya udah turun. Dan bahkan beberapa di antara mereka sudah mulai masuk ke normal. Syarap psikologis manusia ketika mereka menghadapi satu masalah mereka berusaha mencari jawabannya kenapa gitu kan. Dan semakin lama masalah itu terjadi akan ada kecenderungan untuk mempercayai teori konspirasi. Karena mereka merasa sebagai korban. Kita ini korban loh. Kok di Indonesia ini corona nggak selesai-selesai. Kita ini korban. Dari siapa? Maka mereka berusaha mencari siapa penyebabnya. Oh negara ini, negara itu. Dengan mengetahui jawabannya. Siapa yang menyebabkan COVID ini. Dan kenapa saya menjadi korban. Syarat psikologis mereka puas. Syarat psikologis mereka bisa menempatkan diri. Dan bisa menjustifikasi bahwa We are victim. Kita ini korban. Dari sebuah konspirasi global seperti ini. Di Malaysia sendiri kenapa teori seperti itu tidak laku? Karena masalahnya selesai. Kalau masalah selesai mereka tidak perlu menjustifikasi kenapa kita jadi victim. Kenapa kita jadi korban. Karena masalahnya sudah selesai. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk menjawab hoax dan teori konspirasi di Indonesia adalah harus selesai. Selesaikan masalahnya. Selesaikan masalahnya. Satu. Yang kedua cara logika kalau rumah terbakar kita memadamkan apinya atau mencari siapa yang membakar? Kita harus padamkan apinya dulu kan. Masalahnya di Indonesia sekarang mereka mencari siapa yang membakar. Mindsetnya lebih ke arah mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap COVID ini ketimbang memadamkan api yang sedang berkobar. Akhirnya kita terbakar yang melakukan. Yang membakar juga tidak ketemu. Karena untuk mencari siapa yang bertanggung jawab itu perlu ya. Jangan dipikir saya tidak tidak jangan dipikir saya mengatakan oh tidak perlu mencari siapa yang bertanggung jawab. Karena kita harus menjaga supaya hal yang sama tidak terulang di masa depannya. Tapi itu bisa dilakukan nanti ketika api yang sedang membakar negara kita ini padam. Masalahnya apinya itu belum padam dan kita sudah sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab membakar negara kita. Saya pikir tidak masuk akal. Logikanya itu tidak masuk akal. Korban masih bertambah. Korban masih bertambah. Angka kenaikan harian masih bertambah. Puncaknya belum ketemu. Sebelum kita memasukinya normal pada prinsipnya kita harus bisa melewati puncaknya. Jadi angka kasus harian ini kan masih naik, naik, naik. 400, 600, masih naik. Puncaknya belum ketemu. Kita di Filipina belum ketemu puncaknya. Jadi kita belum bisa masuk ke new normal berdasarkan data epidemiologi. Secara nasional. Kita ini dijajah sekian lama. 350 tahun oleh Belanda, 3 tahun oleh Jepang. Jadi kita memiliki sikap psikologi sebagai victim, sebagai korban. Di Thailand mereka tidak pernah dijajah. Jadi sikap mereka adalah secara psikologis mereka mempunyai sikap bahwa kita ini pemenang. Bahwa kita ini bukan korban dari satu konspirasi global. Jadi kita memiliki psikologi sebagai seorang pemenang. Jadi saya pikir itu adalah salah satu sebab kenapa kita selalu memposisikan diri sebagai korban dari satu konspirasi global. Kita di Malaysia tidak. Di Thailand tidak. Kita adalah pemenang. Betul. Efeknya sekarang ini banyak orang-orang yang akhirnya juga apa ya agak-agak sedikit apatis dengan keberadaan vaksin yang menurut mereka juga ya itu adalah permainan global lah. Gitu loh. Kita masih boleh percaya gak sih Prof? Dengan atau berharap gak sih Prof sama vaksin ini? Ada dua isu di sini. Yang pertama permainan global yang kedua vaksin. Kalau dikatakan vaksin ini adalah permainan global ini satu anggapan yang naif menurut saya. Karena apa? Karena sekarang semua negara bisa membuat vaksin. Tidak ada lagi dominasi global. Thailand pun sudah membuat vaksin COVID. Sudah diuji coba di hewan dan sekarang mereka siap untuk menguji coba ke manusia. Karena mereka tidak mempunyai mentalitas sebagai victim, sebagai korban. Mereka tidak pernah dijajah. Jadi mereka tidak peduli dengan semua konspirasi global. Mereka bikin vaksin sendiri. Korea bikin vaksin sendiri dan saya dengar Calbi Pharma sudah bekerja sama dengan Korea untuk mendapatkan vaksin COVID dari Korea. Jadi tidak ada dominasi global dalam pengadaan vaksin COVID karena sekarang semua negara yang memiliki fasilitas produksi vaksin mereka sudah bisa memproduksi vaksin untuk COVID. Yang pertama. Yang kedua kita jangan hanya mengandalkan vaksin kita harus ingat. Karena walaupun dikatakan bahwa oh 12 bulan lagi 18 bulan lagi kita bisa mendapat vaksin tapi mendapatkan vaksin ini tidak mudah. Tidak seperti bikin kue 30 menit lagi matang. Walaupun dikatakan 12 sampai 18 bulan akan ada kemungkinan gagal. Karena vaksin ini harus diuji coba melewati 3 kali uji klinis. Uji klinis pertama untuk menguji aspek keselamatannya. Uji klinis kedua dan ketiga untuk melihat efektivitasnya. Misalnya dia gagal diuji klinis pertama bubar harus balik lagi ke awal. Sudah sampai uji klinis kedua ketiga ternyata vaksinnya tidak efektif. Yaudah harus kembali lagi dari nol. Oke. Sorry saya potong. Dari uji klinis pertama kedua dan ketiga itu rentang waktunya berapa lama dari yang ke satu dan kedua kemudian yang ketiga? Biasanya ini jujur aja ya biasanya untuk mendapatkan vaksin itu kita perlukan waktu selama 10 tahun. Tapi karena COVID ini kondisinya cukup kritis proses ini kita percepat ya proses ini kita percepat oleh karena itu kenapa dapat hitungan 12 sampai 18 bulan jadi untuk uji klinis pertama itu hasilnya kita bisa dapat beberapa bulan jadi kita mengumpulkan sekitar 50 atau 100 sukarelawan kita berikan vaksin dan kita lihat apakah mereka menunjukkan gejala efek samping ya kalau tidak ada efek samping berarti safe kemudian masuk ke uji klinik kedua dan ketiga ini cukup menantang karena apa kita harus melihat apakah orang yang telah diberi vaksin itu mereka bisa terjangkit virus ya artinya setelah diberi vaksin kita biarkan mereka berinteraksi secara biasa dengan masyarakat dan kita amati apakah mereka terinfeksi oleh virus masalahnya sekarang ini kan negara-negara itu masih pada lockdown masih melakukan social distancing jadi kemungkinan mereka untuk terinfeksi virus itu kecil sekali ya oleh karena itu untuk mendapatkan data dari uji klinik dua dan tiga mungkin akan memakan waktu yang lebih lama ya jadi itu adalah salah satu tantangan dari produksi vaksin untuk mendapatkan vaksin waktu yang diperlukan itu mungkin akan sedikit lama dari yang yang kita yang kita prediksi jadi jangan jangan terlalu fokus untuk vaksin yang perlu kita lakukan sekarang adalah memadamkan api yang sedang yang sedang membarai oke sebelum kita bahas yang itu apa yang bisa dilakukan selain dengan vaksin gitu ya diskusi kita ini bukan akhirnya memunculkan bukan untuk memunculkan pesimisme ya Prof ya tapi ini kita berusaha untuk telling the truth gitu loh untuk kita benar-benar bisa memahami kondisi yang ada sekarang ini secara utuh gitu loh jadi banyak-banyak sekali orang-orang Indonesia sekarang juga yang ayo dong cepetan vaksinnya bisa ketemu gitu dan memang tidak sesederhana itu permasalahannya saya saya sebagai ilmuwan dididik untuk tidak pesimis tidak untuk optimis tapi realistis realistis betul sekali semuanya harus berdasarkan data oke vaksin misalnya lebih lama lebih lama dari apa yang kita prediksi apa yang bisa kita lakukan banyak kita masih bisa melakukan yang disebut non-pharmistical intervention MPI cuci tangan dengan sabun melakukan social distancing atau physical distancing ya sekarang istilahnya melakukan PSBB terus memonitor kasus infeksi harian kalau kasusnya menaik PSBB diperlakukan lagi kasusnya diturun PSBB dibuka jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan obat juga ada banyak sekali obat yang sekarang sedang diuji coba walaupun mereka tidak spesifik untuk COVID tapi kita lihat seperti misalnya hidroxychloroquine dan kemudian remdesivir bisa memendekkan waktu tinggal pasien dari 15 hari ke 11 hari itu cukup signifikan jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum kita bisa mendapatkan vaksin tapi harus harus realistis kita harus realistis tidak optimis tidak pesimis harus realistis dan perilaku kita harus berubah sih perilaku harus berubah perilaku sih pendekatannya lebih ke perilaku juga nah itu tadi soal hidroxychloroquine kalau misalnya WHO kan sebenarnya sudah tidak merekomendasikan tapi kalau misalnya dari prof sendiri seperti apa ini oh iya kenapa WHO sekarang tidak merekomendasikan karena berdasarkan studi yang dipublikasikan oleh sekelompok saintis di jurnal The Lancet mereka melihat bahwa hidroxychloroquine ini ada efek negatifnya ada efek sampingnya ke jantung jadi mereka tidak merekomendasikan hidroxychloroquine untuk COVID-19 oleh karena itu WHO menghentikan uji klinis hidroxychloroquine di bawah skema solidarity trial jadi WHO mereka melakukan uji klinis terhadap hidroxychloroquine di 32 negara di bawah payung solidarity trial ada ada sekitar 4 obat yang diuji dan hidroxychloroquine adalah salah satunya tetapi harus diingat harus diingat bahwa data yang digunakan oleh WHO untuk dijadikan alasan menghentikan uji klinis hidroxychloroquine ini juga masih dipertanyakan oleh saintis di seluruh dunia karena apa? karena data yang dipakai oleh WHO itu hanya berdasarkan pengamatan berdasarkan national registry artinya kelompok saintis ini mereka melihat rumah sakit di seluruh dunia kamu pakai hidroxychloroquine dampaknya ke pasien apa? kamu gimana? kamu gimana? tanpa melihat apakah pasiennya itu COVID-nya ringan sedang atau berat mereka tidak melihat itu dan ada banyak hal yang dikritisi oleh para ilmuwan oleh karena itu negara seperti Malaysia dan Indonesia mereka masih melanjutkan penggunaan hidroxychloroquine tetapi tidak di bawah solidarity trial yang dari WHO sudah di stop karena yang punya proyek WHO tetapi yang penggunaan hidroxychloroquine atas inisiatif negara masing-masing itu masih berlanjut karena mereka memiliki data dan data sendiri dan hasilnya berbeda dengan apa yang dipergunakan oleh WHO jadi jadi masih masih terus dilanjutkan tidak ada masing-masing Prof. Bimo disana untuk penelitian obat vaksin oleh pemerintah Malaysia itu seperti apa? Maksudnya progresnya sampai sekarang seperti apa Prof? Untuk COVID ya? Iya untuk COVID Untuk COVID yang sedang dimelakukan oleh Malaysia adalah kita melakukan uji klinis jadi kita juga bergabung dengan solidarity trial yang diinisiasi oleh WHO dan juga kita melakukan uji klinis sendiri terhadap obat-obatannya obat-obatannya sama seperti Indonesia hidrosikloroquine kemudian remdesivir sama-sama seperti di Indonesia dan juga kita sedang memulai untuk memproduksi vaksin walaupun di Malaysia sendiri kita belum memiliki pabrik vaksin di Indonesia kita memiliki kelebihan kita sudah punya pabrik vaksin di Bandung PT Bio Farma jadi sebenarnya dari segi produksi vaksin Indonesia sebenarnya jauh lebih ke depan dibanding Malaysia disini kita baru hendak memulai oleh karena itu yang dilakukan oleh Malaysia sekarang adalah mereka melakukan health diplomacy mereka mendekati negara-negara yang mungkin akan lebih duluan memproduksi vaksin dan kita sudah booking duluan eh kalau kamu memproduksi vaksin ini dialokasikan untuk kami dong jadi ini yang disebut health diplomacy jadi itu yang dilakukan oleh Malaysia untuk saat ini oke iya poin-poin soal Indonesia sebenarnya sudah satu langkah lebih unggul gitu ya seharusnya seharusnya Indonesia bisa satu langkah lebih unggul karena punya pabrik ini ya pabrik vaksin gitu ya Prof ya betul kita sudah punya pabrik vaksin yang di Bio Farma itu dan itu sudah ada sejak zaman Belanda iya iya dan harusnya itu bisa menjadi harapan sih untuk masyarakat Indonesia kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan baik harusnya harusnya makanya tidak ada lagi isu-isu apa isu dominasi global dengan kadang saya bertanya-tanya sih Prof mereka tahu gak sih yang dimaksud oleh elif global itu siapa karena saya pun tidak bisa menjawab gitu loh saya tidak bisa menjawab iya saya tidak bisa menjawab tapi Prof Bimo termasuk orang yang apa ya istilahnya geregetan gak sih misalnya Prof Bimo kan memang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan gitu ya di dunia sains kemudian ada narasi-narasi tentang teori konspirasi dalam menangani COVID-19 ini apa ya apa yang Prof Bimo rasakan gitu loh saya tidak geregetan saya abaikan oh gitu iya sih iya sih karena tidak ada gunanya karena tidak ada gunanya karena 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 kelihatan sekali di negara-negara yang bisa mengatasi COVID seperti New Zealand Thailand Malaysia kalau kita fokus ke sains dan fokus ke memadapkan api ketimbang mencari siapa yang membakar COVID ini kelar selesai simple jadi saya tidak tertarik dengan semua makanya Anda tanya siapa elite ini saya bilang saya tidak tahu iya setuju saya tidak pernah peduli iya benar Prof benar sekali jadi Prof Bimo apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia mungkin untuk bisa memahami seperti apa sih kondisi dari COVID-19 ini dan seperti apa mereka harus apa ya menanganinya kalau misalnya kita lihat sekarang Prof kalau boleh saya gambarkan sekarang ini PSBB Jakarta belum dilonggarkan besok sebenarnya hari terakhirnya tapi kita semua sudah seperti kembali kepada kehidupan normal meskipun dengan normal yang baru jadi pemahaman seperti apa Prof yang bisa kami dapatkan untuk yang kami terapkan disini pertama kita harus percaya sains kita harus percaya sains bahwa virus ini ada dan bisa dibuktikan secara ilmiah dan ini bukan hal yang baru bukan pertama kali dunia menghadapi wabah dan semua wabah sebelum-sebelumnya yang terjadi di dunia kita bisa menyelesaikannya dengan prinsip-prinsip sains yang pertama percaya pada sains yang kedua kedisiplinan kedisiplinan bahwa dengan melakukan social distancing dengan melakukan PSBB dengan melakukan non-pharmastical intervention COVID ini bisa kelar karena sudah banyak negara yang membuktikannya dengan kedisiplinan masyarakat dengan pemerintah yang konsisten menegakkan peraturan maka COVID ini kelar sebenarnya sederhana saya tidak melihat gimana sulitnya kesulitannya mungkin dari segi menegakkan kedisiplinan masyarakat itu bukan masalah sains itu harus diselesaikan oleh pakar-pakar sosial dan juga para pakar psikologis tapi menurut saya simpel dari segi sains menelesaikan COVID itu simpel sekali selama kita percaya pada sains dan kita disiplin untuk patuh pada apa yang telah dikatakan oleh pemerintah sains itu termasuk dengan obat vaksin termasuk juga dengan obat untuk informasi Anda termasuk informasi Anda termasuk informasi-informasi bagaimana harus disiplin itu juga kan berdasarkan sains betul semuanya berdasarkan sains untuk informasi Anda obat yang dipakai di Malaysia itu sama seperti yang dipakai di Indonesia hidroksikloroquine sama di negara lain juga sama hidroksikloroquine tapi kenapa tingkat kesembuhan di Malaysia lebih tinggi 82% di Thailand bisa sampai 90% karena rakyatnya mereka ke rumah sakit sebelum menunggu menjadi parah jadi sebelum gejalanya parah mereka sudah ke rumah sakit jadi ketika gejalanya ringan itu lebih mudah diatasi dan lebih cepat sembuh Indonesia kan tidak menunggu parah itu pun setelah di rumah sakit masih ada yang lari edukasi dan kesadaran masyarakat memang harus kesadaran masyarakat harus sangat-sangat ditingkatkan lagi di Indonesia itu masih kurang Prof Bimo terima kasih banyak sudah berbincang dengan Kompas TV intinya terima kasih Mbak Laura ya terima kasih intinya kita juga masih tetap mau kok memberikan harapan gitu ya kepada masyarakat Indonesia bahwa semua ini bisa selesai seperti yang Prof Bimo tadi bilang percayalah pada sains artinya percayalah pada ilmuwan betul percayalah pada ilmuwan dengarkan apa yang ilmuwan katakan baiklah terima kasih Prof Bimo terima kasih sampai ketemu lagi oke deh itu tadi perbincangan panjang gue sama Prof Bimo Aryo Tejo seorang asosiat profesor di University Putra Malaysia semoga apa yang tadi disampaikan oleh Prof Bimo itu bisa mengedukasi kita semua dan bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh dari situasi yang saat ini sedang terjadi atau berkembang di Indonesia maupun di dunia gue pengen kita tetap semangat untuk melewati ini semua seperti yang Prof Bimo tadi bilang bahwa ini semua akan bisa terselesaikan mari kita semua bergandingan tangan bergandingan tangan bukan dalam arti yang sebenarnya ya kita bisa bersatu untuk kita memiliki tekad agar COVID-19 ini bisa kita menangkan Indonesia pasti bisa gue yakin itu thank you udah nonton polling kali ini dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya bye bye selamat menikmati